Seorang diplomat senior Korea Utara dikabarkan membelot bersama istri dan anaknya ke Korea Selatan pada November tahun lalu. Nah, terhitung sejak 2016, Ri Il-kyu menjadi diplomat Korea Utara dengan peringkat tertinggi yang melarikan diri ke Korea Selatan. Media Korsel, Chosun Il-bo, dan Yon-hap melaporkan pelarian Ri pada selasan 16 Juli 2024. Nah, meskipun sudah membelot sejak tahun lalu, aksi Ri nggak langsung diumumkan karena masih menunggu proses pemeriksaan dan konfirmasi. Siapa sih sosok diplomat ini? Ri adalah konselor di kedutaan Korut di Kuba sebelum membelot ke Korsel. Ia mengajak istri dan anaknya melarikan diri pada November, tepat beberapa bulan sebelum Seoul dan Havana membentuk hubungan diplomatik pada Februari 2024. Kepada Chosun Il-bo, Ri menyebut salah satu tugasnya di kedutaan adalah menghalangi upaya Korsel dan Kuba menjalin hubungan diplomatik. Nah, Ri melarikan diri setelah kecewa terhadap rezim Kim Jong-un dan merasa diperlakukan tak adil atas pekerjaan yang sudah dia lakukan. Rasa kecewa itu dia pendam sampai pada 2023, Ri tak tahan lagi. Ia makin kesal karena permintaannya untuk berobat ke Meksiko, ditolak. Padahal sebelumnya, Ri sempat menerima penghargaan dari Kim Jong-un atas usahanya bernegosiasi dengan Panama untuk mencabut penahanan kapal Korea Utara yang tertangkap membawa senjata dari Kuba pada 2013 silap. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Ri akhirnya membulatkan tekad untuk membelot. Apalagi saat itu, orang tua dan mertuanya yang tinggal di Koru telah meninggal, sehingga ia dan keluarga kecilnya tidak lagi terancam oleh pembalasan Pyongyang atas pembelotan itu. Dia terbang keluar Kuba bersama keluarganya, namun ia tak menjelaskan bagaimana pelarian berisiko tinggi itu berjalan mulus. Nah, faktanya jumlah pembelot Korea Utara yang mencapai Korea Selatan dari tahun ke tahun ini naik turun. Pada 2019, Kementerian Unifikasi Korsel mencatat 1.047 pembelot tiba di Korea Selatan. Pada 2021, tercatat 63 orang mencapai Korsel. Setahun berselang, ada 67 orang tiba di Korsel. Sedangkan tahun lalu, Kementerian Unifikasi Korsel mencatat 196 pembelot Korut mencapai Korsel. Pembelotan melalui jalur laut langsung ke wilayah Korea Selatan sangat jarang terjadi dan dipandang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan jalur darat karena hanya segelintir orang yang berhasil melintasi perbatasan maritim de facto, yaitu garis batas utara. Nah, Associated Press melaporkan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah profesional terdidik dari Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan terus meningkat. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dari wilayah utara yang lebih miskin. Mereka datang ke Korsel sejak pertengahan 1990-an saat Korut dilanda kelaparan hebat yang diperkirakan menewaskan ratusan ribu orang. Salah satu kasus pembelotan terkenal dilakukan Tai Yong-ho, mantan menteri di Kedutaan Besar Korea Utara di London. Tai melarikan diri ke Korea Selatan pada 2016. Keputusan ini diambil sang diplomat karena tidak ingin anak-anaknya menjalani hidup yang sengsara di Korea Utara dan merasa putus asa setelah melihat Kim Jong-un mengeksekusi pejabat dan mengejar pengembangan senjata nuklir. Tai kini menjadi anggota Parlemen Korea Selatan setelah terpilih pada 2020. Korea Hana Foundation, organisasi dirlaba yang berbasis di Seoul milik Kementerian Unifikasi Korsel mewawancarai 2.500 pelarian Korut yang tiba sejak 1997. Dari hasil wawancara itu, 79,3% merasa puas dengan kehidupan baru mereka di Korsel. Sekitar 41% responden mengaitkan kebahagiaan mereka dengan kemampuan untuk hidup dalam kebebasan. Bahkan kebebasan ini dirasakan lebih penting dari makanan cukup atau kesempatan kerja dan pendidikan. Jadi apakah hal ini akan membuat Korea Utara tertarik melakukan perubahan demi mencegah pembelotan di masa mendatang?